Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah pesan kepada seluruh anak Indonesia pada puncak peringatan Hari Anak Nasional 2021 yang digelar secara virtual pada Jumat 23 Juli 2021. Salah satu pesan Presiden adalah agar anak-anak Indonesia tetap bersemangat dalam menuntut ilmu meskipun tidak dilakukan di sekolah karena situasi pandemi COVID-19. Dalam dialog melalui konferensi video bersama sejumlah anak SDN Sudimara Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa ia memahami jika situasi pandemi COVID-19 telah membuat anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah. Meski tidak pergi ke sekolah, Presiden berpesan agar anak-anak harus tetap semangat belajar, tetap belajar meskipun tidak di sekolah. Setelah itu Presiden Joko Widodo pun tidak lupa mengingatkan pentingnya protokol kesehatan pada anak-anak. Presiden Joko Widodo Belajar semuanya Jangan lupa selalu ini pakai masker, selalu pakai masker ya Kalau sehabis kegiatan cuci tangan pakai sabun jangan lupa Ya Pak Ya Dan juga menjaga jarak kalau berbicara dengan yang lainnya Juga mengingatkan kepada teman-temannya, kepada tetangganya untuk selalu memakai masker ya Kalau keluar rumah, anak-anakku, anak-anakku semua adalah masa depan Indonesia Harus tetap semangat belajar dan teruslah, teruslah bergembira, rajin beribadah Jangan lupa juga berdoa kepada Allah SWT Tuhan yang maizah untuk memohon perlindungan bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia Terima kasih Terima kasih